Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan pasangan larutan elektrolit di bawah ini yang tepat berdasarkan hasil uji elektrolit adalah yang mana. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat terlarutnya tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Yang termasuk senyawa elektrolit kuat adalah basa kuat, asam kuat, dan garam yang mudah larut. Yang termasuk senyawa elektrolit lemah adalah basa lemah, asam lemah, dan garam yang sukar larut. Yang termasuk senyawa non elektrolit adalah senyawa kovalen non polar, senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi, contohnya gulukosa dan etanol. Untuk larutan elektrolit kuat, nyala lampunya akan menyala terang pada uji elektrolit. Untuk elektrolit lemah, nyala lampunya akan menyala redup atau tidak menyala. Dan untuk non elektrolit, nyala lampunya akan tidak menyala. Untuk CH3COOH, ini merupakan elektrolit lemah yang akan terionisasi sebagian menjadi CH3COO- ditambah H+. Nyala lampunya akan redup atau tidak menyala. Jadi yang A benar. Kemudian untuk yang B, NaOH merupakan elektrolit kuat yang akan terionisasi sempurna menjadi Na+, ditambah OH-. Nyala lampunya akan menyala terang, jadi yang B salah. Kemudian untuk yang C, HCOOH. Ini adalah elektrolit lemah yang akan terionisasi sebagian menjadi HCOO- ditambah H+, sehingga nyala lampunya akan redup atau tidak menyala. Kemudian untuk HCL merupakan elektrolit kuat yang akan terionisasi sempurna menjadi H+, ditambah CL-, sehingga nyala lampunya akan menyala terang. Jadi yang D juga benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A dan D. Sampai jumpa di soal berikutnya.